Halo semuanya, oke jadi pada tanggal 1 April kemarin, channel Youtube Adult Swim baru aja merilis sebuah video yang membuat banyak sekali orang kembali memperbincangkan salah satu kartun yang sempet viral beberapa bulan yang lalu. Yap, kartun yang gue maksud adalah Learning with PB. Nah emangnya Adult Swim baru aja merilis video apa sih? Well disini gue bakal membahasnya, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, jadi semua ini bermula pada tanggal 1 April kemarin, dimana Adult Swim baru saja mengugah sebuah video secara live yang berjudul Adult Swim Special Broadcast. Nah kalau misalnya kalian perhatikan, judul dari video ini mengalami semacam glitch di tulisan Adult Swimnya. Dan kalau misalnya kalian melihat isi kolom deskripsi, kita bisa melihat sekumpulan tulisan yang juga mengalami glitch. Nah untuk isi dari video ini sendiri, memperlihatkan kita dengan beberapa video atau klip dari berbagai media yang dimiliki oleh Adult Swim. Mulai dari Rick and Morty, Smiling Friend, Eric Andresho, Aquatin Hunger Force, dan Jopetra Talks With You. Tetapi video ini gak hanya menunjukkan kepada kita mengenai klip dari media-media ini, ternyata terdapat sebuah istirahat kecil dari video ini. Yap, di video ini kita diperlihatkan dengan berbagai media yang baru saja gue sebutkan mengalami corrupted yang diakibatkan oleh virus glitch dari kartun Learning with PB. Gak hanya virus glitch saja yang muncul, namun PB bersama dengan ban-ban juga muncul di video ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa maksud dari semua ini? Nah sebenarnya, video live-nya sendiri berdurasi 1 jam setengah. Untungnya, Adult Swim merilis video rangkuman dari live tersebut. Dengan begitu, gue gak perlu menonton full video live itu agar bisa membuat pembahasan ini. Jadi dalam video berdurasi 11 menit ini, kita awalnya diperlihatkan dengan opening dari kartun Learning with PB. Openingnya sendiri gak jauh berbeda dengan opening yang ada di video pertama kali kartun ini dikeluarkan. Tiba-tiba, kartun ini mengalami glitch yang sangat kuat hingga mengirim PB dan ban-ban ke dalam universe-nya Rick and Morty. Mereka berdua terkirim ke salah satu episode dari kartun Rick and Morty yang berjudul Total Recall. Episodenya sendiri menceritakan keluarga Smith yang sedang diinvasi oleh semacam parasit yang dapat membentuk diri mereka menjadi individu yang memiliki kenangan bahagia dari targetnya. Seperti biasa, episode ini berjalan dengan cukup normal. Hingga sampai di suatu momen ketika Rick start tidak sengaja mengingat semua orang yang memiliki kenangan indah di dalam hidupnya. Nah dalam satu momen singkat ini, kita bisa melihat PB dan ban-ban yang berada di tengah kerumunan parasit ini. Lalu tiba-tiba, virus glitch mulai muncul dari arah ban-ban dan mulai menyebar ke dalam kartun Rick and Morty. Scene berpindah dan menampilkan Rick yang kini sedang dibawa ke arah gudang untuk diinterogasi karena dirinya percaya kalau semua orang yang ada di rumah ini merupakan parasit. Seketika kita pun diperlihatkan dengan momen paling mengejutkan dalam video ini. Yep, Morty sempat mengalami glitch yang cukup menyeramkan, namun seketika semuanya kembali normal seperti momen barusan tidak pernah terjadi. Setelah itu, semuanya berjalan dengan cukup normal hingga sampai di outro dari kartun ini yang juga mulai mengalami glitch. PB dan ban-ban muncul di outro tersebut dan mempertanyakan apakah ini merupakan episode spesial Halloween atau bukan. Tiba-tiba mereka mengalami glitch kembali dan segera terkirim ke universe kartun Smiling Friend. Nah, banyak dari kalian yang pengen gue untuk membahas kartun ini. Cuman sampai sekarang gue masih belum sempat untuk nonton kartun ini, jadi ya mohon bersabar aja ya. Jadi dikarenakan gue masih belum sempat untuk menonton kartun ini, jadi gue sendiri agak kebingungan ketika pertama kali melihat momen ini. Tapi yang jelas, PB dan ban-ban masuk ke dalam dunia Smiling Friend, di mana kita diperlihatkan dengan kedua karakter ini sedang berjalan di background dari kartun ini yang mulai mengalami glitch di seluruh area. Scene berpindah dan menampilkan sebuah banner yang bertuliskan, kami ingin membicarakan mengenai blockchains. Oh, tunggu sebentar. Tidak, kami tidak ingin mendengar kata blockchain lagi. Lalu tiba-tiba, ban-ban muncul di hadapan layar dengan dirinya yang kini sudah mengalami corrupted sambil mengatakan, mungkin kita harus membiarkan kegelapan menguasai diri kita. Scene kembali berpindah dan memperlihatkan Morty yang sedang berjalan santai dengan gaya animasi seperti serial Cuphead. Lama-kelamaan, scene ini mulai mengalami glitch, dan kita pun berpindah ke dalam acara Eric Andre Show. Lebih tepatnya, kita sampai di salah satu momen ikonik yang sempat menjadi meme yang cukup populer. Hanya saja, scene ini juga mengalami corrupted, dan seluruh adegan dari momen ini mengalami perubahan yang cukup mengerikan. Kita juga bisa melihat PB dan ban-ban yang melihat Eric yang sedang menembak salah satu orang dengan visual yang cukup creepy. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kalau misalnya ban-ban seperti sudah mengalami corrupted seutunya. Scene berpindah dan menampilkan sebuah gambar pemandangan Gunung Salju, di mana tiba-tiba PB muncul dan mencoba untuk meminta bantuan kepada kita para penonton. Scene kembali berpindah ke dalam kartun Aquatin Hunger Force, di mana seperti momen sebelumnya, dunia kartun ini juga mengalami corrupted secara perlahan. Nah, sisa dari video ini memperlihatkan kita dengan berbagai visual yang berantakan dan juga creepy yang diakibatkan oleh virus glitch ini. Tidak hanya kartun saja, namun virus ini juga menyerang banner yang ada di channel Adult Swim. Video ini pun ditutup dalam acara Joe Petra Talk With You, di mana ketika outro acara ini diputar, kita bisa melihat PB yang berjalan sendirian dengan sangat ketakutan. Jadi begitulah seluruh isi dari video yang bisa gue bahas kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Apa maksud dari semua video ini? Apakah ini menandakan akan terjadinya suatu peristiwa besar nanti? Well, untuk maksud dari video ini sendiri, tentu sudah bisa terlihat jelas dari judul video yang berdurasi 11 menit ini. Yap, video ini merupakan bagian dari April Fool dari channel Adult Swim. Mungkin buat kalian yang langsung menonton video 11 menit ini tanpa menonton video live streaming kemarin, pasti bakal agak sedikit kebingungan, karena gue sendiri juga mengalami hal yang serupa. Gue langsung menonton video tersebut, dan dari awal gue udah tau kalau misalnya ini tuh pasti bakal jadi April Fool. Namun ketika menonton seluruh videonya, gue justru malah makin bingung, dan bukannya excited ataupun terkejut. Mungkin ini bakal terasa beda, kalau misalnya gue menonton live streamingnya secara langsung. Karena pada titik itu, gue pasti tidak mengetahui apa yang bakal terjadi, dan apa maksud dari video tersebut. Selain ini bagian dari April Fool, kemunculan video ini juga menandakan kalau misalnya cartoon learning with PB, sudah pasti diberikan persetujuan oleh Adult Swim, atau dengan kata lain, cartoon learning with PB sedang dalam tahap pembuatan. Yap, inilah keinginan terbesar dari kalian semua. Cartoon ini akhirnya bakal siap ditayangkan. Meskipun banyak dari kalian yang juga para penikmat cartoon merasa sangat excited dengan serial ini, well, gue pribadi justru malah merasa agak bingung, dan sedikit khawatir. Alasannya sendiri adalah gue masih belum tau, cartoon ini tuh mau dibawa ke arah mana? Apakah ini bakal menjadi cartoon yang memiliki cerita kompleks, atau ini bakal menjadi cartoon biasa dengan cerita ringan, seperti cartoon western pada umumnya? Kebingungan ini membuat gue harus menurunkan ekspetasi gue terhadap cartoon ini. Meskipun begitu, gue masih tetap bakal menunggu, dan bakal menonton serial ini ketika sudah rilis. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian mengenai video singkat ini di kolom komentar di bawah. So, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax